Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi di aneka elektronik kali ini service DVD mobil ya disini merknya yaitu ini dia silverlink tipenya yaitu SL8150 ini dia kerusahaannya yaitu enggak ada suara ya di sini di sini keterangannya hidup tidak ada suara Hai sedangkan ini nyala ya normal itu aja suaranya terus untuk USB-nya juga bermasalah ya jadi di begitu di colokan USB dia hanya respon tapi enggak jalan otomatis suara enggak ada ya enggak keluar Oke langsung saja kita coba tes dulu ya kita Nyalakan dulu seperti apa Hai ini untuk positifnya ini negatif ini dia ini udah standby ya udah ini kita coba langsung on-kan saja ya Hai nah ini dia tampilan normal tapi suaranya katanya enggak ada kita pasang spekker dulu Hai ini dia udah pasang ini posisi radio ya Coba kita volumenya di sini volumenya sampai mentok dia enggak ada suara yang seharusnya posisi radio dia keluar desisnya tapi disini enggak keluar sama sekali Hai untuk suara desisnya Hai terus kita coba ini saja pakai memory card apakah Hai hasilnya sama kita coba Hai kita coba dulu Hai nah bisa dilihat di sini dimasukkan memory card dia hanya tadi udah respon cuman disini enggak jalan ya untuk menitanya Hai kalau yang normal dia jalan menitanya terus menunjukkan dia biasanya lagu apa disini muncul tapi disini hanya seperti ini saja untuk responnya Hai yang artinya berarti memang bermasalah juga untuk bagian USB Oke untuk langkah pertama ada dengan keluhan enggak ada suara ya kita coba cek secara dulu disini untuk Hai di kabel spekker apakah ada tegangan atau tidak untuk memastikan bahwa IC nya kena atau tidak ya kita ini saja pakai multitasker disini kita coba di skala sepuluh volt saja desa ya untuk ground kita ambil dari sini dari masa atau dari bodi ya coba kita nah disini Nah kalau yang normal dia keluar tegangan nah disini dia normal yang artinya kemungkinan besar untuk IC audionya IC power amplinya enggak ada masalah disini bisa dilihat ya udah on dia di tiap-tiap channel keluar sekitar 6 volt disini Hai yang artinya power ampli atau IC bagian power amplinya audionya normal Oke langkah selanjutnya kita coba bongkar saja nanti coba kita cek tegangan tegangannya disitu apakah normal semua ya terus nanti kita cek juga untuk memastikan apakah hasilnya yang bermasalah atau bukan karena untuk kasus enggak ada suara bisa banyak penyebab atau pengatur kontrol pas dribbelnya bisa juga dari situ atau memang dari impact nya sendiri yang bermasalah bisa juga Hai tapi kalau dilihat dari tadi hasil ukur untuk tiap-tiap kabel spekker sepertinya enggak ada masalah oke kita langsung saja kita bongkar dulu tip-tiapnya ya Hai nanti coba kita cek tegangan tegangan saja dulu untuk memastikan apakah tegangannya normal semua terutama untuk 5 volt terus kalau yang untuk USB seperti 3,3 nya terus Hai 1,8 volt ya disitu nanti coba kita cek Hai apakah ada tegangannya hai oke ini dia mesinnya seperti ini ya Hai disini menggunakan chipnya yaitu SPH e8202r disini ini Hai ini untuk IC power amplinya atau audio biasanya itu TDA7833 untuk power amplinya disini dipegang terancang hangat kemungkinan enggak ada masalah berarti bukan IC ininya yang bermasalah terus ini untuk IC yang tadi saya ini ya jelaskan tadi yaitu IC bagian kontrol audionya ya di sini menggunakan TM2313 ini dia Oke langsung saja kita langsung ukur saja untuk tes poin tes poinnya Hai untuk tegang tegangannya apakah keluar normal ya Hai karena disini kasusnya enggak ada suara Hai sedangkan IC power amplinya kemungkinan enggak ada masalah ya karena tadi udah dites untuk tegangan dan tiap kabel speker ada tegangan terus disini dipegang juga sepertinya hangat Hai untuk lebih meyakinkan lagi coba kita sentuh untuk signal inputnya disini dicari saja disini ada Hai signal input ya nanti dia kalau dipegang dia ada keluar aninya signal duduk gitu ya oke untuk memastikan IC nya normal atau tidak bisa juga seperti ini ya coba kita ini kabel speker udah tak pasang sekarang coba kita sentuh-sentuh untuk inputnya ya kita ini saja kita cari nanti kalau keluar ada dudut respon sinyal audio berarti IC amplinya normal coba kita ini saja nanti dia nanti dia ada suara ini ya Hai nah ini dia bisa didengar ya disini keluar ada respon sinyalnya duduk gitu nah ini yang artinya berarti untuk IC power rampling enggak ada masalah selanjutnya kita langsung saja kita tes tegangan-tegangan saja dulu apakah normal semua atau tidak Hai ini untuk tegangan 9 volt ya normal ada ini untuk 5 voltnya disini normal ya ada tegangan Hai sekarang coba kita ini saja kita masukkan Hai flash disk nanti sambil kita ukur disini ada IC disini ya AMS 177 sekarang coba kita masukkan saja untuk flash disknya nah disini udah keluar USB yang artinya udah ada respon nah hanya tampilnya seperti ini saja jadi nggak menitanya nggak jalan ya Hai nggak normal ya oke langsung saja kita coba cek ini untuk tegangan 3,3 voltnya disini enggak keluar tegangan yang seharusnya 3,3 ini untuk inputnya juga kalau nggak keluar ya disini yang seharusnya 5 volt Hai nanti coba kita urut saja disini untuk 5 voltnya sedangkan 5 volt disini untuk di bagian regulator udah keluar ini dia 5,17 volt udah ada Hai nah disini ada ini ya bisa dilihat disini ada semacam yang artinya berarti ini disini untuk kodenya yaitu L7 Hai disini enggak keluar Hai nah ini dia sedangkan disini keluar 5 volt disini enggak keluar yang artinya ini putus untuk L7 nya atau lilitannya disini bisa juga nanti diganti pakai resistor dengan ukuran rendah seperti entah 1 ohm atau 0,2 ohm ya Hai Oke berarti disini udah jelas untuk tegangan 5 voltnya berarti enggak sampai ke sini ke MPEG terutama di IC IC ini yang tadi 3,3 volt sama 1,2 volt nah dia eh ininya disini disini terukur normal ada nah setelah L7 ini enggak ada tegangan ya berarti udah pasti untuk ininya udah normal tapi nanti coba kita cek juga barangkali ada yang short yang mengakibatkan ini putus ya terus disini bisa dilihat ada semacam TR entah TR sweet atau apa disini seperti ada gosong ya nanti coba kita cek juga oke sekarang coba kita jemper dulu pakai resistor ya untuk memastikan apakah nanti mau play terus suara keluar apa enggak ya oke kita coba jemper dulu pakai resistor ya dengan ukuran yang kecil entah mungkin 1 ohm apa berapa oke ini dia udah terganti ya untuk tadi yang L putus disini nah ini dia ini udah kita ganti tadi terus ternyata disini ada VAT SMD disini ya untuk sebagai switch nya jadi begitu USB belum dipasang tapi udah posisi on untuk 5 volt belum masuk kesini ke IC AMS ini yang sebelumnya yaitu walaupun belum ini tapi dia 5 volt udah nyampe sini berarti 5 volt tetep keluar kesini ya jadi nggak bisa di on off kan nah ini dia untuk VAT on off 5 volt nya ini udah terganti tadi nah ini dia ini yang tadi putus sebagai seekering ya atau disitu kode PCB nya yaitu L7 MOSFET sebagai saklar ya atau on off jadi begitu USB ditancapkan dia akan otomatis 5 volt keluar terus baru masuk kesini ya nah yang ini aslinya dia udah shot jadi 5 volt tetep tetep keluar kesini ya walaupun USB atau pada mode radio 5 volt tetep ngalir kesini jadi MPEG selalu nyala selalu on yang normalnya begitu posisi radio 5 volt cuma sampai sini saja jadi nggak kesini ya untuk 5 volt nya begitu MPEG nyala atau USB dimasukkan baru nyala kesini oke coba kita tes aja untuk memastikan apakah udah benar apa belum kita pasang tegangan CC dulu ini untuk negatifnya ini udah posisi standby ya disini 5 volt disini belum keluar nah ini disini masih nol ya coba kita on kan nanti dia keluar untuk 5 volt nya nah ini bisa dilihat 5 volt udah keluar posisi masih mode FM ya jadi 5 volt belum masuk kesini karena disini ada TR apa ada MOSFET SWEET yang tadi kebakar yang sebelumnya dia tetep ngalir kesini yang artinya walaupun posisi mode FM MPEG tetep jalan ya tetep keluar tegangan yang artinya tetep kerja nah sekarang udah normal 5 volt belum kerja sekarang coba kita tes sekalian untuk tes flash disk ya nah ini sambil kita cek disini apakah udah on off nya udah benar atau normal apa belum ya coba kita masukkan sini nanti apakah langsung bekerja untuk 5 volt masuk ya kita coba colokkan saja untuk flash disk nya nah ini dia bisa dilihat otomatis flash disk dimasukkan udah masuk untuk tegangan 3,3 volt nya 5 volt juga udah masuk ya oke kita tes sekalian untuk suara suara juga udah normal ya jadi untuk yang suara hilang belum tentu dari IC nya ya jadi yang eh jadi penyebabannya itu tadi tegangan 5 volt nya yang karena belum masuk ke sini jadi suara nggak keluar sedangkan untuk IC power ampli nya masih normal nggak masalah jadi permasalahnya hanya itu saja yaitu L sama FAT SMD hanya ini saja yang bermasalah ini dia ini putus ini bermasalah ya udah error sekarang coba kita lepas untuk USB nya apakah 5 volt nya mau mati atau putus atau nggak ya untuk memastikan FAT SMD nya udah bekerja dengan normal bisa diperhatikan untuk testernya ini untuk tegangan 5 volt nya disini keluar coba kita cabut apakah nanti mati atau nanti terputus atau nggak untuk tegangan 5 volt nya kita cabut nah bisa dilihat jadi yang normal seperti itu bila di mode radio otomatis 5 volt terputus terus coba kita masukkan lagi otomatis keluar lagi ya berarti udah normal nah itu saja terus yang untuk suara yang tadi yang bermasalah ternyata 5 volt nya bukan IC power ampli nya oke itu saja mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ategorus Terima kasih.